Seperti pemeriksaan, seperti pelecehan seksual dan bahkan permasalahan-permasalahan. Sederolon puluhan mahasiswa di Nagan Raya melancarkan aksi demo ke DPRK setempat pada Rabu 20 April 2022 siang. Aksi dimulai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat ini menyampaikan sejumlah persoalan di daerah. Demo mahasiswa tergabung dalam gerakan mahasiswa membela rakyat atau gamar mendapat pengawalan dari Polres Nagan Raya. Mahasiswa dan orasi menyampaikan secara bergantian sejumlah persoalan. Anggota Dewan turut menjadi sorotan terkait kinerjanya. Untuk isu nasional, mereka meminta Presiden mengevaluasi sejumlah menteri, persoalan tiga periode, serta menyorot terkait kenaikan PPN menjadi 11 persen. Sedangkan persoalan Aceh terkait kenaikan harga minyak goreng, persoalan jalan di depan PLTU dan Tambang. Sementara untuk pemerintah Nagan Raya, mereka menyorot pendidikan, kasus pelecehan seksual yang bertambah, dan mafia BBM serta jalan tripa yang semakin digerus erosi. Dari Nagan Raya, Rizwan Serambion TV.